Hai apa kabar semua Assalamualaikum kali ini kita mau kemana Dina ke Kebun Raya Bogor bukan Iya Kebun Raya Bogor hari itu kan kita berdua udah ke Bogor terus kayaknya kita sayang banget kalau kita nggak ngongolin di Icip-Icip makanya kita mau ngongolin di Icip-Icip kalian bisa ekskol Kebun Raya Bogor seperti apa yuk ikutin kita morning morning pagi-pagi kita Hai apa kabar semua Assalamualaikum kali ini kita mau ke mana Dina ke Kebun Raya Bogor bukan Iya Kebun Raya Bogor dan mau piknik bersama temen-temen yang lain kalian harus lihat siapa aja karena kemarin itu kan kita berdua udah ke Bogor terus kayaknya kita sayang banget kalau kita nggak ngongolin di Icip-Icip makanya kita mau ngongolin di Icip-Icip kalian bisa ekskol Kebun Raya Bogor seperti apa yuk ikutin kita guys ternyata agak sedikit hujan rintik-rintik guys ternyata agak sedikit hujan rintik-rintik ya namanya Kota Pugor ya mudah-mudahan sih nanti hujannya berhenti jadi kita goesnya juga lancar amin dan ternyata disana juga udah rame ada ada Rena Melinda ada Ranti ada Tante Ernie Tante Ernie si Ernie bismillah ya mudah-mudahan goes kita lancar Hiiii 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 Kamu mau ngangkat segi apa nih? guys akhirnya ketemu lagi dengan icip icip dan kali ini kita icip icip udah collabs dong bareng bena melinda wah seru nih ntar ya ini ga ikut ini shooting stripping kalo kita stripping icip 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 icipnya akan jadi tiga termasuk aku ya guys nanti ada tante er nih loh tante er nih ibu peker sakit baru tadi iya 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 selamat menikmati selamat menikmati tadinya kita udah semangat banget buat goes eh ternyata hujan hmm akhirnya ya kita bertuduh deh daripada basah-basahan kan terus ternyata nih hujannya tuh bukannya makin reda tapi tambah lebat kebun raya bogor memiliki toko merchandise yang bernama olive stall dan di dalam toko merchandise terdapat coffee shop yang bernama craftless coffee jadi teman-teman bisa membeli merchandise kebun raya bogor sambil menikmati kopi di toko merchandise kebun raya bogor atau bisa di lingkungan kebun raya bogor toko merchandise kebun raya bogor menjual beberapa tanaman yang unik dan toko merchandise kebun raya bogor menjual beberapa produk-produk lokal yang ada di Indonesia bukan hanya produk lokal tetapi toko merchandise kebun raya bogor juga bekerja sama dengan ilustrator lokal untuk menghasilkan ilustrasi yang menggambarkan kebun raya bogor yang dituangkan ke dalam beberapa media untuk dijadikan merchandise official kebun raya bogor alhamdulillah banget hujannya tuh berhenti sekarang kita mau goes lagi nih guys musik 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 Dan spot pertama kita yaitu mampir buat foto-foto Masya Allah, Masya Allah spotnya tuh di Istana Presiden Wow, bagus banget deh Dan kita foto di jembatan Karena ini spotnya bagus banget Airnya deras banget Semua pada foto disitu Dan ini lokasisi ini Yang pernah dipakai buat syuting si manis jembatan Ancol Wah, pokoknya kalian semua itu harus coba datang ke Kebon Raya Bogor Banyak tempat yang bagus banget Jadi guys, di Kebon Raya Bogor itu terdapat tempat mata air yang sangat jernih dan wangi Tapi beneran wangi loh airnya Waktu aku cuci muka dan menjentuh airnya wangi banget Tempat mata air yang berada di Kebon Raya Bogor usianya udah lebih dari 100 tahun Wow, dan mata air tersebut airnya tidak bertambah Walaupun cuaca hujan airnya tetap segitu aja Atau berkurang dalam cuaca panas Atau kemarau juga enggak Tetap segitu aneh ya Tapi sangat luar biasa Terima kasih telah menonton! Kebon Raya Bogor Kebun Raya Bogor memiliki pohon yang sangat unik sekali Yaitu pohon kembar Masyarakat biasanya menyebutnya yaitu pohon jodoh Disebut demikian karena di lokasi tersebut tumbuh dua jenis pohon besar berdampingan Dan berbeda jenis menggambarkan sepasang pengantin Sehingga banyak orang yang menyebutnya pohon jodoh Pohon yang di sebelah kanannya adalah pohon beringin putih Atau bahasa latinnya yaitu Ficus albipila Dan pohon yang di sebelah kiri meranti tembaga Atau bahasa latinnya Sorea leprosula Alhamdulillah akhirnya bisa nyebutin juga tuh kata-katanya Susah ya ternyata Pohon tersebut ditanam pada tahun 1870 Wow udah lama banget ya Dan akhirnya pada bingung mau ngapain Yang tadinya rencana kita mau piknik Tapi karena berhubung hujan Akhirnya gak jadi piknik Dan Tik Tokan deh Dan ini asal kalian tau guys Pertama kali loh aku dan Dina ikutan Tik Tok Tapi mau gimana lagi Buat seru-seruan oke juga sih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih semua sudah nonton Icip Icip Dan jangan lupa kalian subscribe Like, komen Bungu tayangan Icip Icip berikutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax